Hai guys, nah sekarang aku sudah bersama seorang yang luar biasa nih Jadi kalau orang pada bilang kan di DPRD, di DPR, jadi wakil rakyat, siapa aja sih yang muda-muda Nah orang pada bilang apa termuda, tapi ternyata ada yang lebih muda lagi guys Wah, nah ini dia, Hilary ini adalah anggota DPR RI ya, aku kan di DPRD, kalau Hilary ini DPR RI, skalanya profesional dan termuda usia? May kemarin udah 23, 23 tahun, 23 tahun itu harusnya baru selesai S2, aku lagi ambil S3 sekarang, jadi tahun depan udah masih ada 23 tahun Keren, kalau boleh tahu, kemarin udah pilih dimana? Aku dari Sulawesi Utara, menado ya, oke, emang asli di sana? Iya, emang dari keluarga semuanya di sana Keluarga sana, nah umur 23 tahun, kalau boleh tahu backgroundnya? Apa nih? Aku backgroundnya muat, pendidikan ya? Pendidikannya emang dari S1, aku ambil hukum, S2, S3 semuanya hukum, S1 di UPH S2 itu di Washington University, di St. Louis, di U.S. Terus S3 ini aku ngambil doktor hukum di UPH, tapi untuk PHD-nya aku ngambil di UK, di Berminang Harusnya sampai dokter sih, dokter sama PHD Tapi berarti double dong ya? Enggak, semuanya aku ngambil hukum, tapi pendalamannya ke tindak-tindak kursi Oh, jadi memang tindak kursi ya, apa namanya, fokusnya, dan memang menyambung dengan politik gitu ya Nah, kalau fashion di politik, kenapa sekarang nih? Langsung masuk, usia yang masih sangat muda Karena memang pertama ini momentum ya, 2019 itu tahun di mana Pak Jokowi sempat menggembar-gemburkan Bahwa generasi muda itu sangat dibutuhkan di parlemen, juga di jabatan strategis di pemerintahan Karena memang anak-anak muda kan sekarang dinamis, cukup berat, fleksibel Dan masyarakat juga ada di momen di mana masyarakat lagi sangat membutuhkan perubahan Karena anak-anak muda sekarang udah pada skeptis sama anak muda yang lain ya, seterusnya duduk di pemerintahan Jadi kayak nggak peduli gitu ya, jadi kita ini sebagai anak-anak muda harus bisa juga memotivasi Supaya pada melihat politik ya, tapi kalau boleh tahu, ini akla DPR ini udah kebentuk? Mereka lagi dibahas, cuma mostly kita udah dapet kurang lebih info lah kita akan ada di mana Maunya di mana? Ya, sesuai dengan basic ya, aku ingin sekali berada di komisi 3 Supaya bisa aku terlibat dalam yang kemarin tuh, RUHP lah Komisi 3, wow Itu kan komisi yang cukup berat juga ya, strategis juga Komisi tentang hukum dan kebijakan-kebijakan hukum itu adanya di sana gitu ya Kalau dari sendiri apa-apa yang diperjuangin? Kalau untuk secara hukum ya, memang ada banyak sekali ide Cuma kan kita melihat sekarang yang dibutuhkan masyarakat itu apa? Pertama kalau dari KWHP, kita melihatnya masyarakat membutuhkan dari KWHP yang sedikit lebih modern kan Dan diberikan yang kemarin kemarin Tapi kita nggak melihat ada misalnya klausul-klausul seperti cybercrime Kayak ilegal fintech Untuk ITE gitu ya Dan itu dipisahkan sendiri secara undang-undang Padahal ini merupakan suatu hal yang seharusnya di ancaman pidana gitu Jadi kalau ada juga misalnya kayak sekarang lagi itu bullying dan pidanaan Itu itu penting sebenernya Loh, banyak banget sih kalau soal ini kita bisa sampai besok gitu Iya, iya, iya Badan-badan Nah, cuman kalau kemarin itu kan secara 23 tahun ya gitu Boleh tahu nggak sih pas kampanyenya itu kayak gimana dan... Waktu itu nomor berapa kemarin? Nomor 2 Nomor 2, oke Jadi gimana pada saat kemarin kampanyenya itu kan ngelawannya kan pasti sanyol-sanyol Dan ini, kalau aku kemarin terus terang realistis DPRD gitu Ini langsung ngambil DPRI gitu Jadi memang karena didapil aku di Sulawesi Utara itu masyarakatnya sangat welcome ya ketika kita datang Memang mereka tahu anak muda itu tidak punya pengalaman Tapi kita menawarkan ide dan gagasan untuk kerubah masa depan gitu Dan aku mencoba menggunakan teknologi dipadukan dengannya usaha untuk terjun langsung ke lapangan Dan walaupun di sosmed gitu ya Dan mereka sering bilang kayak kenapa aku bisa menang gitu Kalau dia caleg modal sosmed gitu Dan kita nggak datang dengan manipolitik Tapi ya biasa lah, anak 22 tahun bisa apa sih gitu Itu ada tapi kayak gitu, di beli itu ada Dan itu hal yang sangat lazim karena mereka ya wajar Aku juga kalau misalnya aku jadi netizen atau mungkin aku jadi masyarakat Aku juga akan bertanya, ide lu apa? Kenapa lu merasa pantas untuk berada di sini gitu masyarakat Itu hanya apa namanya kadang-kadang kan netizen ya Kadang-kadang suka menilai di kulit-kulitnya aja gitu ya Tapi mudah-mudahan kita bisa mengetikkan ya ke depannya Kalau dari ini, dari keluarga atau apa? Memang ada di basic politik atau gimana? Jadi memang papa dan mama dulu dua-duanya itu pernah berpolitik Kurang lebih 10 tahun lalu kita udah pakum lama banget Oh berarti sempet pakum? Bukan yang kayak politik aktif gitu? Oh enggak, kita udah 10 tahun nanti ya Enggak ada jabatan lalu ya Kalau dulu, kalau papa mama dulu? Dulu papa itu pernah jadi bupati termuda di Indonesia dulu Dan mama pernah jadi bupati perempuan termuda di Indonesia Jadi papanya bupati termuda, ibu bupati perempuan termuda Berarti selalu termuda ya? Ya entah bagaimana gitu, pas kemarin kepilih tiba-tiba jadi muda juga Dan memang dari DPRNI termuda Hilary ya? Keren Jadi memang mungkin dari keluarga cepat gitu ya Kalau mama papa sebenarnya awalnya gak di ujinin malah kan Oh kenapa? Kan masih dianggap anak perempuan Terus abis itu masih hidup 33 Kalau dulu ibu umur usia berapa? 33 34 33-34 udah jadi bupati Tapi Hilary disini DPRNI itu di usia 23 tahun Tapi sebenarnya gini, aku penasaran ya Yang mana aku suka liat beritanya Aku merasa gini, umur 23 itu Gini, kalau anak kan dari 17 ke dewasa itu kan ada proses ya Nah, umur 20, 21, 22, 23 itu kan berubah terus tuh Kalau Hilary sendiri ada ini gak sih khawatiran bahwa memang ada faktor gini ya Faktor masih anak muda, masih labil, masih apa itu ada gak sih sebetulnya? Karena memang sebenarnya semua tergantung passion ya Kalau misalnya kita ada di dalam satu bidang yang kita sukai Sebenarnya tidak ada yang namanya hambatan usia di dalam Menurut aku sendiri Karena ketika kita We're good at it Kita gak menentukan kita susu 14 tahun, 15 tahun Tapi walaupun bagaimanapun juga Memang ada alasan kenapa undang-undang itu mengatur Skala dewasa itu dari beberapa ke beberapa Dan kalau misalnya undang-undang sudah mengatur Bisa ada 21 tahun, sudah bisa mencualikan diri Ya kenapa tidak diberikan kesempatan? Jadi secara psikologi sebetulnya tergantung orangnya ya? Iya, untuk orangnya Dan bagaimana dia berusaha untuk mempersiapkan versi terbaik dari dirinya Supaya kemudian diturun ke masyarakat itu tidak dengan tangan kosong Tidak dengan modal emosi anak-anak Tapi yang bisa untuk tampil A few inches later Nah, untuk Hillary ini pernah kemarin Bukan pernah, kemarin aku sempat baca di berita dan di news gitu ya Hillary ini sempat menjadi anggota DPR RI Eh, ketua DPR RI sementara setelah sumpah jabatan 2019-2024 Betul? Iya, pimpinan sementara Pimpinan sementara Jadi pernah megang palu pimpinan Gimana rasanya? Yang sebenarnya waktu barengan sama yang tertua Kan tertua dan termuda Itu tidak ada Itu di itu dulu gak sih? Sebelumnya di info dulu gak sih? Di infonya satu hari sebelum, dua hari sebelum Hamin banget gitu ya Hamin banget Terus? Dan yang bener-bener sangat mendebarkan adalah ketika yang tertua ini gak bisa hadir Dan aku udah harus ngetok palu sendiri Sedangkan aku memimpin sidang yang belum pernah aku ikutin sebelumnya Ya, karena kan gimana pun nih pengalaman baru ya Ya, pengalaman baru Dan aku cuma pernah lihat tahun lalu Cepopong gitu kan Yang di Cepalunya hilang Tapi belum pernah mengikuti sidang yang actual yang sebenarnya Ya, cuma pas pegang palu itu ratanya gimana? Deg-degan atau gimana? Ketika udah di atas ngelihat anggota DPR RI Itu DPR RI berarti ada 500 lebih ya di depannya, oke? Dan mereka semua suka interupsi Mereka semua suka teriak Karena masih sangat bersemangat ya Ingin menunjukkan suaranya di depan masyarakat Jadi memang hujan interupsi banget Jadi momentum yang paling aku gak akan pernah lupakan Adalah ketika aku harus mengambil kesempatan untuk Mengatur ya? Mengatur jalannya paripurna ya? Aku langsung berhentiin sih Oh kemarin ya? Karena terlalu ribut dan aku kayak ngelihat masyarakat tuh lagi melihat gitu dari luar Jadi akhirnya itu sih momentum yang paling gedeg-degan gak emosi dikit ya? Luar biasa Sukses buat Hillary, sang anggota DPR RI termuda Semoga bisa membawa aspirasi-aspirasi anak muda juga di skala nasional Nah ini tadi kan baru ngobrol sama Hillary Aku pengen nanya yang soal Ternyata dia terjun di dunia politik karena ada background yang kurang baik ya Di bidang politik dari orang tua Gimana sih ceritanya pada saat itu? Ya memang waktu itu kan papa mau nyalung gubernur Terus ada dinamika politik Dia diminta untuk mundur Kalau gak mundur Dia bakal dimasukin penjara gitu katanya Karena memang mereka incumbent waktu itu ada power lah ya secara nasional Dan waktu itu papaku kemudian tetep maju sebagai calon gubernur Dan kemudian masuk penjara beneran gitu Dan kalau boleh tau kasusnya? Kena kasus korupsi SPPD efektif waktu itu katanya Dan itu cuma karena ada aturan yang bilang katanya Kepala daerah itu tanggung jawab seluruh keuangan daerah Padahal yang nanda tangan yang apa bukan dia Jadi secara betul atau tidaknya dia melakukan tindak pidana korupsi yes or no? No, jadi sampai hari ini kan papaku selalu bilang Hilary papa gak minta macam-macam Kamu belajarin hukum dari yang paling simple kan Sampai yang paling susah Yang paling dalam Biar kamu suatu saat bisa tampil depan masyarakat Itu buktiin kalau papa itu gak bersalah gitu kan Dan aku akhirnya sekarang ketika aku udah mau masuk S3 Aku bisa bikin tuntutan kenapa papaku itu tidak bersalah Dan kenapa kemarin sampai ada dua putusan Kan aneh kan hukum bisa ada dua putusan satu bersalah satu enggak Jadi berarti pada saat itu papa bupati ya posisi Terus udah gitu kena kasus korupsi Dan sekarang Hilary pengen membuktikan bahwa papa gak bersalah gitu ya Itu salah satu ininya bukan sih dorongan terbesar? Itu bukan salah satu, itu bener-bener dorongannya Yang lainnya itu tambahan sebenarnya untuk soal masuk hukum ya Kalau misalnya untuk jadi anggota DPR? Untuk jadi anggota DPR aku menyadari bahwa Sebenarnya Indonesia ini terlalu rawan kriminalisasi buat masyarakat kecil Dan orang-orang yang gak punya power di pemerintahan, di politik Waktu itu berapa, masuk penjara tapi akhirnya? Masuk penjara, papa dituntut 7 tahun 7 tahun penjara tapi kemudian masuk itu 4,5 tahun 4,5 di dalam? 4,5 di dalam sisakan bebas bersyarat, remisi dan berpelakuan baik gitu loh Jadi sebenarnya aku sangat sedih kalau masyarakat terlalu skeptis Sama orang yang katanya kena OTT atau apa Kita harus lihat dulu dari runtutan kasusnya Nah takutnya jangan sampai ini cara orang untuk Malah bersenjatai orang lain gitu Kriminalisasi Oke thank you Thank you